Halo teman-teman Cik Linda dimana berada ya sekarang Cik Linda mau bikin serundeng kelapa serundeng ya bahan-bahannya ialah ini ya apa bawang merah kalau yang di Aosisi yang segini tuh segini tuh ya satu mungkin kalau bawang Indo berapa ya Mungkin 5 siung kali ya kita segini ya terus ini 5 siung 5 siung bawang putih terus ini daun jeruk secukupnya nah ini cabai-cabai gilingnya kalau bisa cabainya sih dikukus dulu dibuang biji baru di blender udah ya terus ini garam gula belakangan nanti kalau udah jadi baru nah ini tuh sama apa apa sih ini ketumbar ntar ya Aduh susah bener nanti ketumbar segini kira-kira nih nih kelapanya satu ya satu yang enak kembali gini tuh tuh ya kelapanya satu Hai bapak parut oke minyaknya kira-kira tujuh sendok delapan juga nggak papa tar ya cara masaknya dikasih lihat oke teman-teman ya Nah lihat teman-teman ya tadi eh bawang merah terus bawang putih tuh cabai-cabai terus baru daunnya begini aja terus Cilindas memakai daun ini dong enggak pakai daun yang lain-lain lagi ya Nah ntar kalau apinya ini nggak usah besar-besar tuh kok ini kan besar jadi begini aja tuh ya oke kayaknya udah waktunya dimasukin kelapanya nih masukin kelapanya nih udah waktunya kelapanya kita masukin kita aduk-aduk api terus kita kecilin tarik kasih lihat lagi ya Oh ya langsung masukin ini deh lupa apa garam-garam Hai saya lupa bikinnya udah udah boleh masukin nih udah-udah udah ini agar kira-kira segini nih nih Hai ini garam ini gula 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 sorry gula sama garam hampir sama tempatnya Hai nah ini garam segini kira-kira mau saya banyak Hai segini ya Hai gula nggak usah Hai ini ketumbar segini nih tumpar udah nggak usah pakai yang lain lagi cukup ketumbar ya doang nih kok Aduh susah bener Hai Nick tumpah segini nih nggak papa Oke teman-teman ya tambah Hai gini nggak papa Oke ya tuh tadi garam segini nih kurang lebih nih gini garam ya oke yuk kita tuang tuang apa kelapanya Hai teman-teman ya hati-hati hangus tuh tadi kan udah ditutup tuh pakai api kecil ya biar dia nyerap gitu kan kita harus sekali-sekali aduk tadi cilindah tinggal angus angus dikit ya Nah ini belum kering banget Hai tarah makanya hati-hati hangus ya kalau cilindah biasa tutup tutup nanti berapa menit 5 menit kita aduk tuh tadi ada 15 menit kali ditinggal jadi angus sengaja tutup kalau cilindah ya gitu sekolah setengah jalan baru diangkat baru kita eh keringin gitu ya betulan ini pancinya kecil ini keringin dua kali nanti keringin dua kali ya panci besar lagi belum dicuci jadi ingat ini teman-teman hati-hati hangus ya sayangkan baru sedikit tuh hangusnya oke ya Nah ini juga tadi Hai ntar lihat di kolom deskripsi aja ya teman-teman ya habis Hai adekan segini gini kan kayaknya kurang tadi cilindah tambahin lagi segini tuh skin tadi tadi tambahin lagi segini ya oke nah tadi cilindah lupa pakai gula merah nah sekarang gula merah kira-kira tuh 35 gram oke nah ntar ya satu gua mencoba pantas tadi icip-icip kok kurang apa gitu kan ternyata kurang gula merah top ya nah aduk-aduk begini ya cilindah-cilindah biasa gini apinya kecil kecil sekali ini yang paling kecil kan sini ya kecil terus kita tutup biar dia uapnya disini tapi kita jangan lupa sering aduk-aduk jadi dia nanti kalau udah setengah kering baru kita angkat baru kita eh apa angkat dia punya tutupnya baru kita keringin dikeringin kan dikongseng-kongseng-kongseng tapi sekarang untuk sementara kita tutup dulu biar dia uapnya tetap disini kalau cilindah ya enggak tahu temen-temen yang lain biar tutup biar dia eh pokoknya uapnya disini semua deh jadi gitu nggak kemana-mana atau kalau setengah kering eh setengah jalan baru kita angkat baru kita keringin sengaja ini biar dia nyerep dulu gitu oke ya sekarang kita tutup dulu ya mungkin tutup 20 menit cukup selamat menikmati